Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan mengeluarkan layanan bus sekolah bagi pelajar. Bus ini melayani siswa mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas, baik negeri maupun swasta, sehingga mereka tak perlu khawatir lagi terlambat atau berdesak-desakan di angkutan atau bus umum. Bus ini beroperasi setiap hari Senin hingga Jumat dan berangkat menuju lokasi rute sejak pukul 4 pagi, disesuaikan dengan tempatnya. Sepanjang jalan yang dilewati, bus sekolah ini mengangkut pelajar secara gratis menuju sekolah. Tentu saja, jam trayeknya sesuai dengan waktu keberangkatan siswa dan saat mereka pulang sekolah. Seperti Ayu Dewi, untuk menuju ke sekolahnya, pelajar SMK ini naik bus sekolah pukul setengah 6 pagi dan tiba di sekolah pukul setengah 7 pagi. Sangat terbantu dengan bus ini, enak aja, nyaman gitu. Enak aja, jadi kalau ke sekolah lebih gampang gitu. Menurut Kepala Unit Pengelola Bus Sekolah DKI Jakarta, Nur Hayat di Sinaga, tantangan terbesar dalam pengelolaan bus sekolah ini adalah menarik siswa dari kalangan menengah ke atas yang kesehariannya diantar jemput dengan mobil pribadi. Untuk mengakomodir anak-anak sekolah yang tidak terangkut-angkutan umum. Pengoperasian bus sekolah ini diharapkan bisa mereduksi penggunaan kenteran pribadi sehingga juga pada akhirnya bisa mengurangi kemacetan lalu lintas. Layanan bus sekolah sejak tahun 2007 ini hingga sekarang melayani 15 rute. Dengan 104 armada pada 2013, layanan bus sekolah ini mengantarkan lebih dari 16.000 peserta didik setiap harinya. Dari Jakarta, Veronika Yasinta, Ramlan Afrizal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!